Intro Non, ada tamu cari non Siap mbak, Tuan Roy Halo, Han Rom, katanya kamu mau pulang ke Bali, Rom Ya, saya nampak sehari Tapi saya kangen banget sama kamu Semalam saya gelisah gak bisa tidur Mikirin kamu lagi nginep di rumah Jody Kamu tuh kayak anak kecil aja deh Ya, itu kan karena saya lagi jatuh cinta sama kamu Dan sore ini saya pengen ngajak kamu keluar Kalau kamu ada waktu Soalnya besok pagi saya udah harus berangkat Kamu mau kan? Kayaknya saya lagi malas deh, Roy Kenapa? Gak tau Lagi ngamut keluar aja Kamu lagi berantem sama Risa ya? Bukannya sekarang kamu lagi dalam rangka nginep di rumah dia Tadi siang sih saya nelfon Risa Mau nanyain kamu Tapi dia bilang kamu udah pulang Dan ada suaranya dia tuh kayaknya lagi kesel Kamu lagi berantem ya, Mbak Dia? Kayak anak kecil aja Pakai berantem segala Lantas? Yang pasti ada kesalahpahaman antara saya dan Risa Tapi sudahlah Saya yakin kok, Roy Bentar lagi kita berdua baikan lagi Kesalahpahaman apa? Pokoknya cukup berat, Roy Gak mau nyeritain nih Maaf, Roy Saya udah janji gak akan cerita ke siapa-siapa Tapi kalau buat kamu gak apa-apa deh Kamu tau gak, Roy? Risa sekarang lagi hamil dua bulan Oh ya? Iya Tapi kamu rahasiain dulu ya Tunggu sampai Joe tau Jadi Jody belum tau? Kayaknya sih belum Tunggu sampai Jody? Tunggu sampai Jody selamat menikmati ya Allah kenapa dia belum pulang apa dia betul-betul meninggalkan saya dan memutuskan hubungan kami itu berarti dia ingin mencerahkan saya lalu pakai masalah dengan anak ini dia tidak berdosa ya Allah tolonglah aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan kenapa di situasi yang seperti ini masih ada orang yang mau memutuskan saya ampunilah hamba ya Allah maafkan kehilafanku lindungilah suamiku lindungilah dia ibu cintaku selamat tinggal saya benci kamu selamat tinggal selamat jalan selamat tinggal cintaku selamat jalan selamat jalan aduh-aduh enggak tahu zaman sekarang apa ya banyak rampok yang langsung memperkosa pemiliknya daripada dia kan gue mbak duluan rampoknya mbak bangun mbak iii mbak Risa mbak bangun mbak bangun mbak bangun mbak mbak bangun mbak 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 Saya juga nungguin Mas Joe sampai pagi, Mbak. Ada apa sih? Ceritanya panjang, Bratuh. Dan sekarang... Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya memang salah. Tapi... Tapi tidak semuanya di wilayah saya. Saya ada fitnah. Halo, selamat pagi. Tuan Roy. Tuan Honey, ada? Ya, tunggu sebentar ya. Non, ada telepon dari Tuan Roy. Halo. Udah bangun? Udah dong. Kok kamu tunggu sih telepon saya pagi-pagi? Udah mau berangkat ya? Iya. Tapi saya masih kangen sama kamu. Kamu genik deh, Roy. Tadi malam kan kita baru ketemu. Tapi kan cuma sebentar. Oh ya, Han? Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan sama kamu. Soal lamaran saya kemarin. Kamu udah bilang sama orang tua kamu? Hmm... Belum, Roy. Kok belum? Saya serius loh, Han. Orang tua saya udah nanyain. Kapan mereka resminya bisa melamar kamu? Mereka tuh seneng banget loh, Han. Bahkan mereka udah bilang sama saya. Walaupun mereka belum melihat kamu. Tapi mereka tuh udah yakin kalo kamu bisa jadi menantu yang baik. Hani? Iya, Roy. Kamu udah ngomongan saya tadi? Iya, iya. Tapi menurut saya... Rencana pernikahan itu masih lama kan, Roy? Lantas? Saya pikir... Mendingan lamarannya nanti aja deh. Masih banyak yang harus saya kerjakan, Roy. Lagipula saya kan belum... Kalo begitu... Kamu memang gak pernah berniat mau menikah dengan saya. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, Hani. Saya ingin secepatnya menikah dengan kamu karena saya ingin membahagiakan kamu. Tapi ternyata saya keliru. Kamu memang gak pernah serius mau menerima lamaran saya. Tapi, Roy... Selamat pagi, Hani. Sampai ketemu lagi. Roy? Halo? Kamu ada masalah sama Roy? Gak apa-apa, Pi. Kok ya, Pi? Roy udah ngelamar Hani. Dan katanya dia akan langsung nemuin Papi kalo Papi setuju. Kamu sudah yakin dengan pilihan kamu, Han? Kamu dan Roy kan belum lama pacaran. Masa mau buru-buru nikah sih? Betul kata mamimu, Hani. Pikir-pikir-pikir saja dulu. Nanti kamu menyesal. Memilih suami buru-buru. Lagian kamu kan masih umum muda. Masih banyak yang bisa kamu kerjakan sebelum kamu menikah. Ya kan, Mi? Iya. Tapi, Pi. Hani udah bertekad mau nikah sama Roy. Roy orangnya baik kok. Lagian dia pernah janji sama Hani. Dia akan mendukung semua yang Hani lakukan. Memang, Hani akuin, Mi. Keputusan Hani terlalu terburu-buru. Tapi, Hani yakin. Pendikahan kami pasti membawa dampak yang sangat baik buat kami berdua. Hani mohon, Mi. Pi. Izinkan Hani sama Roy nikah. Tapi, Han. Pacaran yang terlalu lama gak menjamin seseorang akan menikah, Mi. Lagipula, bukannya Mami sama Papi udah kepengen punya cucu. Baiklah. Kalau itu mau... Suruh Roy tunggui Papi. Papi mau bicara sama dia. Hani. Papi mau marahin dia? Bukan. Tapi, Papi boleh kan diskusi sama dia. Biar Papi tahu wataknya dulu. Setelah itu, Papi dan Mami baru tentukan. Setuju atau tidak. Makasih ya, Pi. Hani yakin deh, Mami sama Papi pasti suka sama Roy. Hani tapar Roy dulu ya. Paksa itu. Sekarang semua terserah sama kamu, kamu mempercaya atau tidak. Tapi satu hal, saya melakukan itu sebuah karena saya sangat terpaksa. Saya tidak mungkin melakukan itu dengan alasan yang kuat. Dan keinginan Mbak Elsa untuk mengakui dirinya sebagai pembunuh. Itu bukan keinginan saya. Tapi Mbak Elsa lah yang menginginkan hal itu. Saya tidak pernah membahasannya. Begitu besar pengorbanan dengan Elsa. Saya tidak percaya Mbak. Saya tidak pernah membahasannya. Saya akan menyukai anda, saya tidak pernah membahasannya. Saya tidak pernah membahasannya, saya banyak. Kenapa tidak saya menemani di penjara Tapi juga percuma Dia malah menyuruh saya Untuk menemani Mas Yopak Sudahlah Prado Tidak baik kamu menyesali Apa yang sudah kamu lakukan Saya lah yang bersalah Saya lah yang mengertimankan Semua yang terjadi Dia yang harus ditanggung jawab Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng Di bagian kanan